Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tabulasi Di dalam tabulasi, yang pertama akan dibahas tentang indentasi Yang kedua adalah tab stop Nah, apa itu indentasi? Indentasi itu merupakan jarak antara batas pengendirikan margin dengan text Nah, di dalam indentasi itu ada tiga Indentasi normal, indentasi first line, dan indentasi hanging Nah, di sini, ini contohnya indentasi normal Nah, berikutnya, kita akan mencoba indentasi first line Caranya Nah, ini namanya insertion point Jadi, kalian klik di sini Lalu masuk di tab home Ada group paragraph ini Tekan tombol ini Namanya more Panah ke bawah ini ya Klik aja Nah Disini Ini ada namanya indentasi Pastikan left sama rightnya itu 0 Nah, di bagian spesial Spesial ini adalah first line sama hanging Kita coba yang first line dulu Nah, B nya Defaultnya adalah 1.27 Ada yang pakai titik, ada yang pakai koma Kalau dah, oke Nah, ini namanya first line Jadi, first line dia sedikit menjorok ke dalam Di baris pertamanya Nah, kita kembalikan lagi Setelah normal Ini jadikan non Oke Atau Kalian Bisa Klik Di namanya Garis Mistar Ini Di sebelah kiri ada 2 Di sebelah kanan ada 1 Nah, di kiri itu Bagian yang atas Atas ini Itu untuk mengatur indentasi baris pertama Kalau yang bawah Itu Untuk mengatur batas pengetikan teks pada bagian kiri Sedangkan yang kanan Ini Mengatur Batas pengetikan teks pada bagian kanan Nah, kita coba untuk garis mistar-nya Jadi, kan tinggal gaser aja Nah, seperti ini Jadi, tinggal ditarik aja ya Nah Baiklah Baiklah Oke, kita pakai yang first line Nah, seperti itu Oh iya Untuk satuannya Ini belum berupa Centi Maturnya disini Jadi, kalian Ubah dulu Untuk yang satuannya inch Atau inch Itu di tab file Mas Pilih yang ini Option Lalu pilih Add fan Cari ke bawah Digeser ke bawah Ini Nah Ini di bagian Show Maturement In unit of Ini diganti Yang sebenarnya inch Diganti Sentimeter Kalau sudah Oke Nah Nanti dia berupa menjadi Sentimeter Nah Di barangkab kedua Itu Saya akan mencoba Indentasi Hanging Ini Yang web browser Klik disini Di sebelumnya Web browser Kemudian Kan masuk Sama Grupa Graph Di bagian spesialnya Kita pilih Hanging Lalu Playnya tetap aja Default Lalu klik OK Nah Hanging seperti ini Jadi Dia yang menjorok Adalah baris kedua Baris pertama Tetap Baris kedua Dan seterusnya Dia seperti ini Jadi kebalikannya Dari Pass line Oke Kita kembalikan lagi Setelah semula Ini non Nah Untuk garis misternya Jadi kalian klik Yang bawahnya aja Nah Gini Ini kan atasnya ngikut Ikut kan Nah ini tarik Yang atasnya tarik ke Kiri Nah Jadi sama saja Mau pakai yang garis mister Atau pakai yang ini Di kotak Dialog Paragraph Oke Saya enter Satu kali Nah ini kembalikan lagi Sudah semula Jadi kan Keser aja Nah Nah Posisinya kembalikan seperti 0 Kemudian Kita masuk ke bagian kedua Yaitu adalah Tab stop Apa itu tab stop? Tab stop itu Merupakan perintah Untuk mengatur Posisi Berhentinya Insertion Point Ketika Nantinya Menekan tombol Tab Di keyboard Nah Kita akan mencoba Tab stop Yang pertama Jadi dari ini Kalian Tekan Control Enter Nah Control Enter Itu berfungsi Kelembar Berikutnya Seperti itu Nah Kita masuk ke Namanya Tab stop Tab stop itu Letaknya Di Sama Di ini Grup Paragraph Ini bawa sendiri Ada namanya Tab Tab Nah Ini muncul Nah Di sini Di bagian Linkman Itu ada Lima Nah Ini namanya Yang pertama adalah Left tab Left tab itu Mengatur perataan Tab stop Rata kiri Kemudian yang ini Center Itu mengatur Format Tab stop Rata tengah Sedangkan yang sebelahnya Right Tab Itu mengatur Tab stop Rata kanan Bawanya Desimal Mengatur Format Tab stop Rata kiri Jadi yang Angka desimal Nanti Kalian bisa Tahu bedanya Nanti apa Sama left tab Kemudian Bar tab Mengatur Tab stop Membentuk Garis Vertical Kita langsung Ke latihannya Jadi Pertama Nah Karena Sini titik ya Defaultnya Jadi ini pakai titik Jadi pertama Kalian Ketik aja 0 Titik 75 Udah Alarmannya dia Left Idranya nanti aja Ini berhubungan dengan Daftar isi Kemudian tekan set Nah Lalu kalian ketik Satu titik 5 Ini tekan Dia bar Tekan set Kemudian 2 Untuk alimennya dia Left Tekan set Kemudian 6,5 Ini 6,5 ya Tekan Set Kemudian 11 Dia Right Tekan Set Kemudian 14,5 Dia Desimal Tekan Set Nah Kita cek Ini benar Alimennya Left 1,5 dia bar 2 itu Left 6,5 itu Maaf Ini center Nah 11 Itu Right 14,5 Itu Desimal Kalau udah Tekan Oke Pertama Tekan Tekan Tab dulu Setelah itu Ketik Ini N O Atau nomor Tekan Tab lagi Nama Tekan Tab lagi Alamat Tekan Tab lagi Kota Tekan Tab Gaji Enter Tekan Tab Satu Tab lagi Namanya Ini ada Titin Tekan Tab Nah Nah Tekan Tab Nah Ini kebalikannya Ya Jadi Kita pakai Koma Desimalnya Pakai Titik Nah Jadi yang Desimal Dia bergerak Ke arah Kanan Sedangkan Yang Non Desimal Dia Angkannya Ke arah Sebelah Kiri Seperti itu Jadi Ini settingnya Inggris ya Kalau settingnya Bahasa Indonesia Yang Koma Ini Diganti Titik Yang Titik Diganti Koma Seperti itu Lanjut Nomor 2 1 2 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 20 22 Oke Datanya cukup Sampai 4 Kalau sudah 4 Kita menghilangkannya Seperti ini Jadi kan masuk ke tab Ini Bahagraf Masuk Tabs Nah Ini Kalian Hapus Semua Dengan Cara Tekan Clear All Nah Sudah Kalau sudah Tekan Oke Nah Kaliannya Hilangkan Kemudian Kita masuk Ke tab Bagian Kedua Jadi kalian tekan Ctrl Ctrl Enter Nah Masukkan Lampak berikutnya Kita Matur Dulu Kita ketik Seperti ini Lata tengah Ctrl E E E Tembal Ctrl B Nah Di sini tekan Enter Dua kali Satu Dua Nah kalau sudah Dua kali Kita menggunakan Justify Jadi tekan Ctrl J Kita ketik Dulu Contohnya adalah Kata pengantar Nah Kalau sudah Kita masuk Ke bagian Ini Bagraf Tab Nah Tab Stopnya Di sini Saya contohkan Yaitu Semisal 14 Dia rata Kanan Leader nya Bile yang Dua Tekan Set Kemudian Tekan 15 A5 nya Right Leader nya Non Atau 1 Tekan Set dulu Koda tekan Oke Nah Dari sini Ini kan Sudah muncul Seperti sini Dari sini Kan tekan Tab Satu kali Seperti ini Tab lagi Nah Ketik Misalkan I2 Kemudian Bawahnya Lagi Tekan Tab Tab lagi Nah Enter Enter Satu kali Kan ketik Ini Ini tekan Tab Nah Tab lagi Satu Enter Ini ketik Internet Tab 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 lagi Misal Satu Nah Disini Saya akan Memberi contoh Untuk Pembuatan Multi Level 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 2 Jadi Pertama Kalian masuk Kesini Dulu Multi Level Lish Pilih Yang Ini Nah Kalau Sudah Ini Level 1 Kita Ubah Level 2 Kemudian Pilih Namanya Change List Level Pilih Yang Level 2 Nah Dari Sini Kalian Geser Posisi Yang Ini Yang In First Line In Detansi First Linenya Sampai Posisi Ini Guys Abu Abu Nah Ini Nah Oke Jadi Seperti itu Cara Gesel Saya Ulangi Jadi Ini Posisinya Sampai Posisi Fosel Linenya Di Tengah Tengah Putih Sama Abu Abu Sudah Kita Enter Lagi Muncul Tekan Tab Tab Lagi Enter Tab Lagi Tekan Tab Tengah Kan Muncul 1.4 1.4 Itu Dipakai Jadi Tekan Back Space Nah Enter Satu Kali Kemudian Ketik Bab 2 Untuk Ininya Kalian Gak Usah Cetak Tubal Nah Kemudian Ketik Seperti Ini Kita Akan Tab Tab Lagi Kemudian Enter Nah Disini Saya Juga Membuat Putih Level List Bekan Ini Dulu Musil Level List Beli Yang Ini Muncul Kita Buka Level 2 Namanya Ching List Level Beli Yang Level 2 Nah Ini Harusnya Bukan 1 Tapi 2 1 Untuk Ngubah Nya Pakai Namanya Ini Numbering Pilih Set Numbering Value Start Ini Pilih yang Continue Advan Di Centang Set Value Tekan 2 Yang Belakangnya 1 Nah Itu 1 Kemudian Kita Geser Ini Ketikan Seperti Ini Kita Pakai Namanya Capital It's Water Pilih 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 Sentence Case Untuk Mengubah Grup besar Yang Utama Kemudian Tekan Tab Tab lagi Enter Enter Tab Nah Jadi Sudah jadi Nah Ini Kalian Enter Nah Disini Kan Tekan Fix Space Nah Disini Kan Nantinya Misalkan Pengen Menghilangkan Itu kan Juga Sama Ini kan Tekan Tab Stop Masih Sama Nah Ini Paragraph Tab Disini Tekan Clear R Oke Nah Maka Nanti Dia Untuk Titiknya Sudah Hilang Jadi Seperti itu Untuk Pembuatan Daftar Isi Nah Sekian Materi Hari Ini Terima Kasih Terima 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 sub indo by broth3rmax